Selamat sore, salam cerdas hukum Kali ini Question TV akan berbicara tentang Kasus investasi bodong, terutama kasus investasi bodong DNA Pro Dimana kemudian kasus ini sudah terlalu lama Sampai hari ini eksekusinya juga belum berjalan sebagaimana mestinya Sebagaimana kita ketahui bahwa perkara DNA Pro ini kan sudah lama diputuskan oleh pengadilan negeri Bandung Putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewitsde Artinya apa? Semestinya eksekutornya dalam hal ini kejaksaan Tentu saja kejaksaan negeri Bandung yang kami maksud di sini Harusnya melihat perkara DNA Pro ini semestinya segera dilakukan eksekusinya Apa alasannya kemudian harus segera dilaksanakan eksekusinya? Ini kan mengenai kasus DNA Pro Pertama kenapa? Karena sudah ada putusannya Putusan nomor 730, 732, 729 Itu kan sudah berkekuatan hukum tetap Sudah lama diputuskan oleh pengadilan Bandung 31 Januari 2023 Jadi sudah setahun lebih perkara ini hampir tidak ada kejelasan Jadi kami bertanya Kami juga selaku pelapuk, pengacara dan beberapa asosiasi Sempat bertanya-tanya Kemarin sudah ada pertemuan di Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Blok M Bahwasannya semua masih dibicarakan Tetapi realisasinya sampai hari ini belum ada pembagian kerugian korban Berdasarkan hasil putusan pengadilan negeri Jadi timbul pertanyaan sekarang Apa yang terjadi dengan Kejaksaan Negeri Bandung Sehingga begitu lama mengulur-ngulur waktunya Surat pelelangan barang-barang itu kan sudah dilakukan Sudah ada waktu itu sudah dilakukan pelelangan itu Pada bulan Oktober 2023 Itu sudah ada pemberitahuan pelelangan dari Kejaksaan Tapi pertanyaan kami Mengapa Kejaksaan Negeri Bandung sampai hari ini belum melaksanakan eksekusi Kalau memang ada uang tunai Yang memang ditampung di sana Atas yang disita dari Kejahatan-kejahatan dalam kasus DNA Pro ini Semestinya memang Kejaksaan jangan menunda Jadi kami mohon Kepada Kejaksaan Agung Dalam hal ini yang membawahi Kejaksaan tinggi Provinsi Jawa Barat Dan Kejaksaan Negeri Bandung Kejaksaan Kota Bandung Untuk segera mencairkan Mendistribusikan pembagian Aset-aset yang diperoleh dari Tindak pidana yang dilakukan oleh DNA Pro Kenapa? Karena putusannya sudah ada Ini yang terjadi sampai hari ini tidak pernah ada Bahkan orang terlalu banyak menunggu Maka dari itu Kami di kesempatan ini Ingin mengajak seluruh Korban DNA Pro Yang terdaftar dalam putusan Yang ada yang melalui jalur baris krim Polri Untuk segera menyuarakan Aspirasi Anda Agar segera dibayarkan Agar segera dicairkan Hasil tindak pidana Yang diperoleh dari setaan DNA Pro Mengapa ini harus segera dilakukan? Karena ini sudah berlarut-larut Untuk itu Melalui kesempatan ini Kami LQ Indonesia Law Firm Ingin menyampaikan surat terbuka Kepada Kejaksaan Negeri Bandung Ada pun beberapa poin yang akan kami sampaikan di sini Kepada Kejaksaan Negeri Bandung adalah Intinya agar segera mencairkan Pembagian hasil sitaan dari kasus DNA Pro Pertama Surat terbuka Kepada Kejaksaan Negeri Bandung Atau Kejaksaan Republik Indonesia Yang pertama Untuk segera Kepada Kejaksaan Negeri Bandung Dalam hal ini Kajari Kota Bandung Untuk segera melakukan eksekusi Pencairan aset-aset yang telah disita Dari kasus DNA Pro Kepada seluruh korban DNA Pro Yang terdaftar di Baris Krim Polri Yang melalui jalur laporan polisi Dan Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 730 732 dan 729 Karena itu Kami meminta Agar segera dilaksanakan Secepatnya Dan tidak boleh lagi Ada penundaan Mengingat seluruh korban Sudah terlalu lama menunggu Pencairan kasus DNA Pro ini Sekian dan terima kasih Kami berharap Kejaksaan Negeri Kota Bandung Segera melakukan Pencairan secepatnya Terima kasih Kami berharap Surat terbuka ini Bisa didengar oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam hal ini Jaksa Agung Juga Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dan terutama kepada Kejari Kota Bandung Untuk segera Mencairkan Pencairan Aset-aset sitaan Dari kasus DNA Pro ini Terima kasih Jangan ditunda lagi Kami berharap Pak Kajari Supaya segera mencairkan Aset-aset yang sudah Apakah itu bentuk tunai Apapun itu Harus segera dicairkan Mengingat ini Sudah terlalu lama Dan kepada Kejaksaan Agung Jaksa Agung Tolong Pak Ditinjau kembali Diawasi Pak Pelaksanaan Pencairan Atau eksekusi Terhadap Aset-aset sitaan Dalam kasus DNA Pro ini Dan kepada Komisi Pemberantasan korupsi Supaya dilihat juga Pak Jangan sampai ada unsur-unsur Transaksional disini Karena ini menyangkut Kejahatan investasi bodang Yang sudah terlalu lama Ditunggu oleh Para korban DNA Pro Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih